Maaf ya guys, karena telat upload. Hari ini aku ke rumah bebak Elsa. Penasaran gak guys? Sama aku juga. Hehehe, langsung aja ke videonya. Selamat nonton guys. Elsa? Elsa? Lihat, lihat. Ini rambut gue gimana? Boleh dimakan gak? Jangan. Oh no. Oh no. Halo bidi-bidi gue. Welcome to my channel. Jadi hari ini kita mau kemana, Fahri? Hari ini kita mau ke MT Surat. Tujuannya ini kita pengen cari salju. Karena selama 2 minggu lebih kita di Korea, kita gak dapat salju. Kita berempat mide sampai ke Gunung Soerak. Eh, gunung itulah pokoknya. Dan lo tau, kemarin itu salju itu. Liatin. Apa saljunya? Fahri, jangan dipegang itu kotor. Ini gak sih mobilnya? Oh iya, yang belakang itu mobilnya. Jadi kita bingung. Ini kita mau berangkat apa gimana ya? Soalnya disini salju kan. Tapi berhubung tiketnya udah kita ambil. Dan harganya juga masih over the book. Buat pengalaman juga. Buat nyari experience. Yaudah kita berangkat akhirnya hari ini. Hari malam sih salju banyak banget. Turun sampe deres banget. Sampai sekarang. Jadilah es kul-kul. Balik lagi. Kita mau ngambil payung. Katanya disana bakal hujan salju gede. Kalo di Seoul minus 2. Di gunung itu minus 10. Kita nanti pake tutup telinga. Pake shell. Jaraknya 1. 140. Kok gak salah? Dua kali lalu motong gue. Ntar gantian ya. Ulangnya. Oke, aku di depan. Aku kira ini karpet. Ternyata bukan. Are you ready guys? Untuk 2 jam perjalanan. Tiga jam. Tiga jam? Dua sampe tiga jam sih. Wah, seturuh iki. Pedalanannya bakal tiga jam. Jadi kita mau ngapain? Tidur. Sampai bertemu disana. Bye-bye. Gue mau nunjukin dulu tadi salpok. Iya. Dan ini salju semua. Paling tujuan kita kesana mau ngapain sih bis. Ini salju. Nah ini salju. Ini salju padahal. Padahal gak jadi deh. Gak jadi deh. Cancel aja deh. Wow. Sair. Kita mutur. Jadi kita dapet yang VIP yang belakang ekonomi. Sampai pulang ya disitu. Pulang. Kita kan orang besar. Jadi kita kasus mengalah ya. Bangun tidur. Dan gue mandinya terakhir tadi diburu-buruin. Tentu-tentu-tentu. Tentu-tentu di bawah. Di bawah. Oke bye-bye. Sampai bertemu. Bisa gak? Bisa. Please jangan motong bisa gak sih? Tiga kali loh. Udah belum. Kali ini beneran tidur. Bye-bye. Ini sungai Han. Han mau. Han mau. Sungai Han itu loh guys. Yang songkang nyemplung itu ya. A few moments later. Ih takutnya gue tenggelam. Is that okay? Wow. Saya mau coba. Namain Binta First. Pinta First. Hahaha. Wah. Di sini. Wow. Dingin banget. Hahaha. Masya Allah. Tabarok Allah. Teman-teman. Kita mau beli buat ganjelan. Di tengah jalan. Seolah kita belum sarapan tadi. Iya bareng-bareng aja ini ya? Iya barengan aja. Dia nanti dikasih juga gak sih? Dia gak mau. Supin. Dia mau? 5 sada. I will. You want? Oke. Ya? This? Ini. No, no, no. Tidak. Ada-ada aja. Dia pengen nyumbet pake tangan. Lucu banget. Bapaknya kayak bapak gue. Tapi ngutang dulu nih sama bos besar. Juragan Leli. Let's go. Let's go. Ini tinggal 1 jam lagi. Kita mau nyampe di mountain Soraksan. Dan ini tebel banget. Gue gak tau ntar di atas gimana. Tenggelam gak sih kita? Tenggelam dalam lautan cintamu. Pasti disebelah sana ada rumahnya Elsa sih. Gue percaya. Tuh Elsa lagi ngopi. Itu bikin wedang jahe disana. Oh terima kasih ya Allah. Sudah memberikan kesempatan untuk amanan teman-teman. Untuk pergi kesini. Mengajak bini-bini gue jalan-jalan on the lane. Teman-teman. Satu jam lumayan sini. Tidur lagi. Bentar lagi nyampe nih kita di rumah Elsa. Eh liat sebelah sana. Oh punya rumah di sini malah gak? Enggak. Kenapa enggak? It's cold. It's cold and gak ada Alphamart. Gak ada Indomart. Wah papanya YouTuber nih. Lalu tau subscribernya 10 juta ternyata. Dia ngusahain ketemu sebentar. Cuma mau masuk bentar aja. Kasian mereka. Banyak tuh yang mau masuk tapi gak bisa. Gak tau kenapa nih gak bisa. Mobilnya ketutup salju. Nah mobil-mobil yang ini buat bersihin jalanan dari salju. Sambung guys. Gak ada indomitunya. Ayo. Wahahah. Foto-foto. Apa sih kejelas buat? Foto-foto sini. Foto katanya kita cuma dikasih waktu 10 menit. Banyak kan nih dia foto. Aku mau tiduran di sini. Boleh boleh. Satu, dua, tiga langsung. One, two, three. I think I have to use gloves. It's because too cool for me. You know what? Like it's too cold for me. And I have to take my gloves. Glove is this. One of the big snowy. One of the big snowy. One of the big snowy. Oh wow. Okay sekarang kita mau bikin bola-bola salju. Masih si gue. Ayo. Mana caranya? Oh. Aku tak nyari angle dulu deh. Tiga, dua, satu. Lihat, lihat. Ini salah buat gue gimana? Boleh dimakan gak? Jangan. Oh no, 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 no. Oh no, 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 no. Tapi enak loh. Buttershy, buttershy. Bagus nih. Aduh, sakit. Maaf. Masuk ke dalam baju. Aduh. Let's go. Hahaha. Jadi kita mau bikin video Cipi-Cipi Capa-Capa. Dari tadi dia nagih mulu nih soalnya. Tapi ini versi behind the scene-nya. Hasilnya lihat dari mana bang? Nanti hasilnya lihat di sini. Oke? Betapa ribetnya bikin video Cipi-Capa ini. Eh gue gak nyengir. Ayo cepat. Yuk. Yuk. Yang pertama siapa yang begini? Gue aja ya? Oh iya gua yang kayak bagaian yang begini ya. Anjir kuil? Wooo! 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 Wanya gue dua kali. Heeee... Uuuppy. Gitu. Am lui假, are you... Am.. Amô hey... Kurang ya? Sipis-sipis nih. Gak bisa. Coba lihat bagaimana gue. Udah-udah, ayo. Ce ee... Ya? ah 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 gimana sih yang belom aja gitu aja ngamuk melihat barangan tiga dua mundur ya muka jelek ya mundur dua mungkin dulu mundur satu dua tiga oh iya iya mundurnya kayak gini oh gitu ya tiga dua Tunggu eh Mas Izar emang kalau di salju kayak gitu nggak pilek-pilek pileknya itu biasanya kalau disini kan ingosnya beku ntar pas masuk mobil kan anget tuh baru meler ingosnya keluar ngeliatin sepatu gue Masya Allah Elsa Elsa where are you Elsa tuh jembatan Kapuas nah sebelah sana jembatan Kahayan jembatan Ampera gitu kita mau makan makannya gitu aja di sini nih katanya sih mau dimasakin ikan Assalamualaikum depannya kali sungai jadi makannya ikan-ikan ikan hiu ikan tongkol ikannya nggak tahu ini kan apa ini cumi nah yang paling best adalah depannya ini langsung pemandangan yang tadi tuh nongol si ini hati pemandangannya nongol lagi gue mau cobain yang ini apa Nasir ini apa ya kayak edamame gitu tapi dikasih bumbu pedes bumbunya hampir mirip kayak rujak rujak yang bisa pakai gula merah tau kan mirip bawangnya kita campur di sini kita nggak usah rebutan-rebutan bagi-bagi ikan dari bagian nama mbaknya jadi adil habis makannya habis berapa fish 25 ribu buat satu juta lebih nangis banget kita bagi empat sampai kosan kita pusing emak gue nggak boleh nonton video ini kita nggak bisa naik ke itunya naik gondola itu karena sebagiannya lagi lebat banget guys jadi kita cukup sampai sini jadi jalan yang tadi itu beneran ditutup jadi kita nggak bisa masuk kerjaannya Fahri nih begini ketinggalan umpetin aja dulu kita simpen di kantong gue kalau misalnya kalau misalnya kalian nggak ngerti bahasa koreanya kalian bisa isi pik-pik-pik kalau dia masih nggak ngerti-pik berarti harus gini kaya gini harus kaya gini hitungnya oh deh 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 same like you apa Fahri nggak ada sampe ketinggalan no no nggak ada ketinggalan iya makanya kayak hah lu ngomongnya kan denger nggak sih ketauan deh ini nggak jadi prank guys ketau dia gagal sih sini punya gue apa sih itu kamera kan sih Ninn kenapa nggak diambil kan gue tau lu bakal nggak ngambil tadi gue balik lagi bilang apa coba majayo majayo ngomong bilang apa nggak bisa kita gimana sih Ninn bilang lizard ganteng gitu ngajus banget ah ayo shut iya hehehehe cepet terbaru lizard ganteng okeh ambil di hafiz nyep hehehehe hehehehe ditinggal muluk gue ha ha bau ah bu ikan mulut lo tuh bau lu pindang gantiannya di belakang lah lu lah kan belum pulang belum pulang udah pulang kalau kebawah ha 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 ini bawa nih tanggung jawab enak aja gue bawa tas lo ha ha aku pindah di kastor ini belakang lagi ha ha karena gantian ini waktu pulang hari di depan hari ini tuh gue yang bayarin tau gak semuanya ha ayo amin amin ya ya amin gue lo gue lo ini gak boleh gitu masuk di video gila-gila terima kasih lah ya terima kasih bercanda ya temen-temennya kita patungan nombor empat jadi genti-gentian duduknya ini penumpang kurang ajar gini disini tuh gue gak bisa duduk sama sekali tuh bener apa hari ah masa dia itu gue gak tau cara perjalanan setelah perjalanan 3 jam kita sampai lagi nih di tempat kedua what is this place? Namsan Hanok Palace Namsan Hanok Palace jadi di atasnya itu Namsan Namsannya di belakang sini jadi kita di bagian bawahnya nah untuk lihat kan Namsannya di belakang ini di tempat kedua jadi di tempat kedua ha dia di tempat kedua gini apa itu ada di tempat kedua yangota itu ini apa itu di tempat kedua itu cepet enggak sih ya lu bayangin aja deh dua hari kemarin masih kerasa panas 10 derajat 13 derajat mataharinya masih nolol gak ini tiba-tiba gak isi salju udah kayak sulap kata gua mah katanya disini nanti bakal ada musik festival nih Seol Namsan Kukadang aku mau ambil saljunya komplit banget kak tiktoknya kan aku youtuber youtuber kok begini kita diajakin foto mom sama Cofari gimana Cofari kita foto mom ini kamera baru ya Cok iya rasanya gitu Cok kayak orang 90an Cok iya emang rasanya kayak orang 90an di Jogja juga ada ini mah bekas cucian motor ternyata koreanya musik tadi itu festival di sini nih nantinya wah seru sih ini serunya dari mana nih Zari dikosok ini salju buatan kan dari ini cucian mobil asli ya kok kayak form ini ya kayak form mobil aneh oh kalo ini saljunya gampang dibentuk nih tadi kita bikin alat di sini bedanya salju di sini sama yang tadi kita sambil tiduran itu di sini tuh agak lembut tapi gampang yang dibentuk kalo disana tuh lembut yang lembut banget sepun kita lempar pun masih jadi bola Mas Nizar doain ya semoga yang nonton videonya sampai habis sampai sekarang ini denger doanya Mas Nizar doain kapan-kapan kalian bisa kesini bareng keluarga kalian bareng orang tua kalian ataupun sama orang yang kalian suka amin tapi kalian jangan sedih lagi dulu kan sekarang lagi ribuan sama Mas Nizar kalo penasaran tekstur salju itu gimana cuma nggak boleh pegang pake tangan kosong karena kotor kan putih-putih menjebak ini kotor ya guys ini gue lagi dividen varis sebenernya cuma ini lagi pura-pura aja gitu biar ngomong mau pegang salju juga lagi pegang salju mulu dari tadi kena wisata hari ini selesai dan hari ini kita mau langsung balik ke hotel tiga menit di depan bentar doang diantarin kan hari ini diantarin diantarin oke itu dulu deh video hari ini jangan lupa buat like, comment, dan subscribe karena support instant dari kalian bakal di rumah Nizar lebih semangat lagi tangguh udah kaku ah tidak bisa brandnya juga kaku bercanda bye bye thank you for watching guys terima kasih yang udah nonton ya guys jangan lupa like, comment, dan subscribe ya assalamualaikum